Intro Polres si malungun bangga dan otobai yang jadi google doodle hari ini, 10 fakta menarik Redaksi MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023 Warga Simalungun boleh berbangga dikarenakan ketika membuka laman google hari ini, sahabat Polri akan melihat doodle Danau Toba Danau Toba sendiri dikelilingi 7 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, salah satunya adalah Kabupaten Simalungun Siapa sangka ternyata Danau Toba adalah danau kawah terbesar di dunia dan salah satu danau terdalam di dunia Pemerintah sendiri juga menetapkan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas Dalam mendukung hal tersebut, Polres Simalungun melalui Satpam Obfit Pariwisata Aktif melaksanakan kegiatan patroli Demi menjaga kenyamanan para wisatawan yang datang berkunjung, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023 Melansir dari buku asal-usul terjadinya Danau Toba yang disusun oleh Badan Pengelola Toba Kaldera UNESCO Global Geopark Danau Toba terletak di ketinggian 905 meter di atas permukaan laut yang berada di Provinsi Sumatera Utara Danau Toba dikelilingi 7 kabupaten yakni Toba, Samosir, Simalungun, Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara Berikut ini 10 fakta menarik tentang Danau Toba 1. Danau Toba merupakan danau terbesar dan terluas di Asia Tenggara Luasnya mencapai 1265 km persegi dengan panjang 100 km dan lebar 30 km, kedalamnya 569 meter 2. Danau Toba juga merupakan danau vulkanik yang terbentuk akibat aktivitas vulkanisme gunung berapi yang disebut dengan Gunung Toba 3. Kawah Danau Toba memiliki luas yang sangat besar, yang disebut dengan Kaldera 4. Danau Toba terbentuk dari 3 letusan, yang terjadi sekitar 800 ribu, 500 ribu, dan 74 ribu tahun yang lalu 5. Kawasan Gunung Toba memiliki banyak keunikan fenomena geologis dan menyimpan kekayaan budaya yang bernilai tinggi yang diberikan standar oleh UNESCO 6. Danau Toba juga terbentuk akibat letusan Gunung Toba sebagai gunung berapi terkuat dalam sejarah 7. Memiliki Geopark Kaldera Toba meliputi 7 kabupaten yaitu Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, dan Samosir 8. Terdapat berbagai jenis flora atau tumbuhan yang tumbuh dan berkembang di sekitar Geopark Kaldera Toba 9. Di sekitar Danau Toba terdapat puluhan air terjun yang indah dan eksotis seperti air terjun Sipiso-Piso, air terjun Binangalom, air terjun Sampuran Efrata, dan air terjun Simar Jarunjung 10. Masyarakat Batak di kawasan Danau Toba memiliki keunikan budaya yang tidak ditemukan di tempat lain seperti adanya Marga, Sil Silah, dan sistem kekerabatan Dalihan Natolu, Somba Mar Hula Hula, Elek Mar Boru, Manat Mardongan Tubuh itulah 10 fakta menarik tentang Danau Toba yang jadi Google Doodle hari ini Semoga informasinya bermanfaat ya sahabat Polri Sapmuhardi mengabarkan, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!